Organisasi swasta internasional ICCO Corporation bersama asosiasi perusahaan besar Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Business Council for Sustainable Development IBCSD menginisiasi program Responsible and Sustainable Palm Oil in Indonesia atau RaceBound. Program ini mengajak produsen minyak kelapa sawit khususnya di lahan Sumatera dan Kalimatan Barat agar menjalankan bisnis yang bertanggung jawab. Hal ini mengingat kesadaran konsumen yang tinggi terhadap produk yang ramah lingkungan dan keinginan menyejah terakan petani dan pekerja di area perkebunan sawit. Banyak untuk mendorong perusahaan untuk ikut belajar mungkin ya bagaimana bisa meningkatkan komitmen yang pertama untuk memakai Sustainable Palm Oil atau sumber daya material palm oilnya itu yang tersertifikat sehingga nanti bisa dibeli oleh negara pembelinya. Pemerintah daerah mengajak perusahaan produsen untuk mensinergikan dana desa dengan dana corporate social responsibility. Selain itu, pembangunan desa di area perkebunan sawit perlu pendekatan dialog dari sektor swasta dan pemerintah daerah. Kehadiran industri sawit yang ada di kabupaten kami memang sudah cukup banyak membantu tetapi nanti akan kami sependapat bahwa dana yang bersumber dari pemerintah yang disebut dengan dana desa itu barangkali bisa kita keluar bersihkan dengan dana CSR yang dari perusahaan. Itu nanti harus kita mulai sebenarnya dari program apa yang akan dilakukan. Jadi keterlibatan itu harus dari keterlibatan awal. Sehingga paling tidak masyarakat itu tahu apa yang sudah diperbuat oleh pihak perusahaan. Karena selama ini barangkali komunikasi itu hanya kepada petinggi desa sehingga itu dianggap tidak ada keterbukaan. Negara Uni Eropa pun menyatakan dukungannya terhadap program sawit perkelanjutan Indonesia. Namun, masih perlu waktu dan proses panjang untuk membuktikan dan membuat produk sawit Indonesia bisa diterima kembali di pasar Eropa. Ketua Unian Member States have decided and the European Parliament have decided that we wish to promote biofuels in our energy mix but only those which are sustainable and which do not cause damage elsewhere in the natural environment. So that is the discussion we're having. Over the coming year, we intend to have a very close dialogue with the main palm oil producing countries in the world and of course Indonesia is then number one and in order to compare the scientific evidence on sustainability and in that way to prepare the decision making for the future European Union legislation. Kesepakatan ini diharapkan dapat membantu percepatan pembangunan desa yang berorientasi pada pemenuhan hak sosial dan hak ekonomi. Tim Liputan, CNN Indonesia